Jalanan masuk di Jalan Pukis Lane 2 Untuk di Jalan Pukis Lane 2 sendiri Di awal perjalanan Pertama Jalan Pukis Lane 1 Teman-teman Suasana yang ada di Jalan Pukis Lane 1 Kuta Bali dan sekarang Oke halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu dan salam sejahtera Untuk kita semua Kuta Bali Saat ini saya berada di Jalan Pantai Kuta Bali Ini teman-teman Dan kali ini saya akan ajak teman-teman semua Untuk jalan-jalan Kita akan melihat suasana yang ada di Jalan Pukis Lane Kuta Bali Ini teman-teman Jadi seperti apa suasananya Ikuti terus ya Jalan-jalan kali ini Sampai akhir nanti Supaya teman-teman juga tahu nih Situasi yang ada di Jalan Pukis Lane Kuta Bali saat ini ya Dan kita sudah masuk di Jalan Pukis Lane 1 nih teman-teman Di depan ini cukup ramai juga Yang berjalan kaki Wisatawan mancanegara nih teman-teman Ini ya Ramai Wisatawan mancanegara berjalan kaki Sorry Oke Jadi memang dulunya sebelum pandemi Disini tuh memang terkenal dengan ramainya wisatawan mancanegara ya Karena disini tuh banyak sekali penginapan-penginapan Seperti bungalow, homestay Homestay murah gitu lah ya Untuk teman-teman wisatawan mancanegara yang ke Bali Jadi memang menjadi favorit disini teman-teman Dan saat ini disini sudah mulai ramai lagi teman-teman ya Sudah mulai bisa dibilang Sudah mulai banyak yang buka lagi Banyak aktivitas masyarakat sekitar Dan juga wisatawan mancanegara juga sudah mulai Banyak yang berkunjung ke kawasan Pukis Lane lagi teman-teman Untuk di Pukis Lane 1 sendiri Beda ya dengan Pukis Lane 2 teman-teman Kalau Pukis Lane 2 itu sudah mulai ramai Ketika New Normal itu teman-teman sudah mulai ramai Dan untuk di Pukis Lane sendiri Waktu New Normal itu Masih terbilang sepi Dan masih belum banyak juga ya Toko-toko dan juga kias-kias yang buka teman-teman Dan sekarang Bahkan malam hari pun di jalan Pukis Lane 1 ini Cukup ramai teman-teman Dengan banyaknya restoran-restoran yang buka juga ya Jadi menambah keramaian Dan menambah serunya Pukis Lane 1 lagi teman-teman ya Dan disini ada beberapa kios-kios juga Yang dibongkar Mungkin akan direnovasi lagi teman-teman Supaya lebih layak lagi Untuk berjualan Nah ini restorannya juga cukup ramai Ini untuk di siang hari ini Cuaca hari ini cukup mendung teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Ini cuacanya cukup mendung Dan ya bisa dibilang Memang Bali akhir-akhir ini itu Di bulan Puk Ramadan ini Sering mendung teman-teman Jadi seperti ini situasinya teman-teman Nah nanti di depan akan saya ajak teman-teman Untuk putar balik ya Kita akan lewat Gang tadi itu di sebelah kanan Kalau dari sini sebelah kiri Barusan teman-teman Nah di depan ini Saya ajak teman-teman Untuk putar balik ya Oke disini kita putar balik teman-teman Kita tunggu dulu ada Kendaraan di depan Nah di depan ini ada di kontrakan teman-teman Dan ada nomor WA nya juga ya Mungkin ada yang ingin mengontrak Ruko yang ada di jalan Pukis Lane 1 Bisa tuh dihubungi teman-teman Siapa tau cocok harga kontrakannya kan Oke sambil kita menikmati suasana perjalanan ya teman-teman Semoga terhibur perjalanan kali ini Terima kasih telah menonton 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 Untuk teman-teman tetap semangat Sehat selalu dan dilancarkan selalu Rezeki dan kerjaannya teman-teman Oke sampai disini dulu jalan-jalan Kita kali ini dan Sampai jumpa di jalan-jalan virtual Berikutnya Terima kasih